Pohon capek yang terkena jamur atau terkena hama yang seperti ini Ini disayangkan sekali bisa mengakibatkan gagal panen atau produksinya mengurang Cara mengatasi capek yang seperti ini kita harus melakukan penyemprotan Dalam penyemprotan kita melakukan fungsi untuk hama yang menyerang di pohon capek kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keinginan para petani cabainya berbuah lebat Itulah yang diharapkan setiap petani inginnya sukses dalam bercocok tanam Disinilah kita berbagi ilmu atau berbagi pengalaman Cara mengatasi tanaman capek yang terkena jamur Seperti ini ya Dia menguning Lama-kelamaan dia akan jatuh atau akan busuk seperti ini Ini disayangkan sekali Kalau pohon cabainya seperti ini Itu yang tidak diinginkan para petani Oke sebelumnya jangan lupa subscribe atau tekan tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax Ini terus berkembang yang lebih baik Pohon capek yang terkena jamur atau terkena hama yang seperti ini Ini disayangkan sekali bisa mengakibatkan gagal panen atau produksinya mengurang Cara mengatasi capek yang seperti ini Kita harus melakukan penyemprotan Dalam penyemprotan kita melakukan fungsi Tidak untuk hama yang menyerang di pohon capek kita Di pohon capek kita supaya tidak terserang hama Seperti belalang atau wereng Kutu kebul atau ulat yang lainnya Seperti ini Kita harus membas minyak Dan kasihlah nutrisi atau penangkal jamur yang mengakibatkan cabai seperti ini Oke kita langsung saja melakukan penyemprotan Tanaman cabai Tanaman cabai supaya lekas sembuh atau cepat berkembang yang lebih baik Tidak terserang seperti ini Kita akan mengatasinya Yuk kita langsung saja Oke kita siapkan ya Kita melakukan penyemprotan Kita siapkan 5 liter air Kita memakai fungsi da fastak Untuk membasmi hama-hama yang ada di cabai Ini dalam 5 liter kita memakai 1 tutup fastak Oke kita melakukan pencampuran fungsi da fastak untuk hama Ini satu tutup ya Dalam 5 liter air Ini segini cukup Kalau memang hama-hama yang sangat banyak bisa ditambahkan sedikit ya dalam 5 liter air Terus yang selanjutnya kita memakai pupuk alami atau pupuk nutrisi untuk segala jenis tanaman Ini bisa mengatasi jamur yang ada di pohon cabai Karena pohon cabainya butuh nutrisi Kita akan menyemprotnya dengan ini Ini juga bisa mencegah atau mengobati tanaman kita yang terkena jamur Kita memakai dasut kei Ini dalam 5 liter air kita memakai 1 sendok saja Jadi kira-kira saja biasanya kami melakukan Oke Sudah itu kita aduk Lalu kita semprotkan Yang warna putih itu dari obat fastak ya Untuk membasmi hama-hama Yang mengakibatkan tanaman cabai kita kosong atau busuk ya Terus yang ini untuk mencegah jamur Atau mengasih nutrisi tanaman cabai kita Agar lebih lebat atau mencukupi nutrisi yang ada di pohon cabai Oke guys kita langsung saja menyemprotkan tanaman cabai Oke guys kita langsung menyemprotkan ke tanaman cabai yang terkena hama ya Itu sampai merata sampai terkena daun-daunnya pun harus terkena ya Ini kalau sudah parah Kita harus menyemprotnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali ya Sampai tanaman kita sudah sembuh atau sudah tidak terkena patek Atau hama-hama yang lain Oke demikianlah video dari kami Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh